Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro 100 unit lebih kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 memenuhi halaman satelantas Polres Pariaman karena tidak diambil pemiliknya dalam 5 tahun terakhir kendaraan ini ditahan karena pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas namun karena tak kunjung diambil oleh pemiliknya polisi mencurigai diantara kendaraan ini ada yang barang curian polisi akan melakukan pengecekan ulang kembali tentang kepemilikan kendaraan bermotor tersebut Malam puncak ulang tahun Kabupaten Darmas Raya ke 16 tahun digelar di halaman Candi Padang Roco Nagarisi Guntur Sitium Kegiatan ini menghadirkan Sound of Borobudur pimpinan Purwa Caraka dan diikuti oleh artis ibu kota Triutami dan Dewa Bujana Intro Sebanyak 119 unit sepeda motor dan mobil saat sekarang teronggok memenuhi halaman parkir Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pariaman Kendaraan ini berasal dari hasil razia di wilayah hukum Polres Pariaman dan mengalami kecelakaan lalu lintas Rata-rata kendaraan ini sudah berada 1 tahun bahkan ada yang sudah 5 tahun tak diambil pemiliknya Dari 119 kendaraan ini, 55 kendaraan ditahan karena pelanggaran lalu lintas dan 64 unit karena kecelakaan lalu lintas Kendaraan ini didominasi sepeda motor berbagai jenis dan tahun pembuatan yang beragam Begitu juga dengan nomor polisinya Ada yang berasal dari kota Pariaman dan ada juga yang berasal dari kota lain di Sumatera Barat Bahkan beberapa diantaranya berasal dari provinsi tetangga Polisi menduga kendaraan ini tidak memiliki surat-surat yang lengkap atau kendaraan ini pernah digunakan untuk kejahatan Polisi menghimbau kepada pemilik kendaraan untuk mengambil kendaraannya dengan membawa bukti denda tilang dari kejaksaan dan kelengkapan surat kendaraannya Kapolres Pariaman memberikan jaminan untuk pengambilan kendaraan tersebut tidak akan dikenakan pungutan lainnya Kapolres juga akan menindak anggotanya yang mempersulit masyarakat yang hendak mengambil kendaraan tersebut Tilang tentu sudah PNBP ya Kalau tilang sudah ditentukan oleh pengadilan Untuk pengambilan hanya menunjukkan kelengkapan surat-surat saja sudah bisa diambil Setelah nanti para pemilik membayar denda yang telah ditentukan oleh pengadilan kemudian dibayarkan melalui kejaksaan Nanti bukti dari kuitansi dari kejaksaan itu ditunjukkan saja ke bagian lalu lintas PORES kemudian sudah bisa diambil Saat ini polisi masih berkoordinasi dengan pihak kejaksaan negeri Pariaman dan akan menyerahkan barang bukti ini guna menentukan langkah-langkah selanjutnya Jika memungkinkan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian kejaksaan dan pengadilan negeri Pariaman akan melelang ratusan kendaraan tersebut Eki Rafki melaporkan dari Pariaman Semarak Hari Jadi Kabupaten Dermas Raya yang ke-16 tahun dilaksanakan di halaman objek wisata budaya candi Padang Rojo Negeri Siguntur Sitiung Acara ini diisi dengan penampilan Sound of Borobudur yakni sebuah orkestra yang dipimpin oleh Purwacaraka Para musisi ini tertarik untuk melakukan pentas di Dermas Raya karena ada kemiripan antara candi Padang Rojo dengan candi Borobudur Ada hubungan emosional atau sebuah konsep yang mirip-mirip dengan apa yang kita akan kemakan dengan Soho Borobudur yaitu menampakkan sejarah meluruskan sejarah memperlihatkan peradaban Indonesia kepada semua orang yang ada khususnya peradaban yang kita sebutkan peradaban Nusantara karena hari itu mungkin pada abad ke-7 atau ke-14 dimana negara kertagama ditulis dan menuliskan Dermas Raya sebagai satu nama yang ada di dalam prasasti itu adalah diperkirakan pada abad ke-13 Bupati Dermas Raya yang hadir dalam acara itu mengajak ribuan warga masyarakat yang menyaksikan acara tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi Dermas Raya kita mempunyai ketekatan yang bulat ketekatan yang kuat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa membangun Dermas Raya dan untuk Indonesia dalam hal ini untuk kebudayaan untuk peradaban kita ikuti dengan baik kita gali sejarah ini kita luruskan sejarah ini supaya anak-anak generasi muda kita tahu untuk bagaimana generasi milenial tahu tentang sejarah yang hebat ini selain penampilan sound of Borobudur acara itu juga diisi dengan penampilan kesenian yang dibawakan oleh putra-putri Dermas Raya seperti Randai dan Taripasambahan ekopangestu melaporkan dari Dermas Raya selamat menikmati